PEMBICARA 1 Keberadaan ratusan kendaraan di Simpang Jalan Merdeka, Pos Bintan, dan Tengku Umar kini dikeluhkan oleh petugas parkir karena kendaraan yang didominasi mobil tersebut parkir di sepanjang jalan dengan waktu yang cukup lama akibatnya masyarakat lain tidak bisa parkir di tempat tersebut Permasalahan ini terungkap sejak diterapkannya kawasan tersebut menjadi kawasan tertib lalu lintas pada hari Kamis 9 Januari kemarin Wali Kota Tanjung Binang, Lis dan Mansyah menyatakan saat ini setiap kendaraan tidak bisa bebas lagi parkir di sembarang tempat Mereka harus parkir dalam garis yang telah ditentukan petugas Jika membandel, kendaraannya akan digembok petugas di suhub Selain itu, petugas juga akan menegur pengendara yang berhenti terlalu lama di jalan Di wilayah ini, oplet atau kendaraan pribadi hanya boleh berhenti sebentar untuk menurunkan barang atau penumpang Paling sekitar 20 hari 20 hari lagi Pak Gimana selama ini Pak? Sudah tertib belum Pak? Ya lah, beginilah Pak, dulu merencong lokasi dia begini Pak Jadi sebelah saja yang boleh Pak, lurus Pak? Ya lurus Ada nggak Pak masalahnya Pak? Ya masalahnya itu saja Apa itu Pak? Orang ini belum mana yang belum tahu lagi ya dia berhenti juga, kita usil lah Jadi Pak, yang toko-toko ini kalau menurunkan barang gimana? Lama nggak? Kalau orang toko-toko ini Pak, dia ini, yang sebenarnya sebetulnya mobil ini, mobil yang tinggal ini, mobil orang toko aja lagi Orang toko aja, bukan toko aja Pak Kalau dulu, ada 20 buah, yang hilang ini, dulu 35, sekarang 15 tinggal lagi Jadi yang 15 ini Pak, orang toko yang punya Pak, tak perlu luar mobilnya Pak Sejak ditetapkannya kawasan ini menjadi kawasan tertib lalu lintas, pusat pasar kota Tanjung Pinang Lama Situasinya mulai terlihat tertib dan arus kendaraan lancar tidak ada kemacetan Pengendara yang ingin parkir di pinggir jalan, kini harus memindahkannya di jalan Tengku Umar, kawasan City Walk Tanjung Pinang Iskandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan